Jemaah Masjid Al-Usman yang dirahmati Allah perlu kita sadari bahwa nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat banyak sekali sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Yang paling penting kita harus bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Utamanya nikmat yang berupa anggota badan. Seperti Allah melengkapi kita, kaki, tangan, hidung, mulut, dan sebagainya. Untuk itu nikmat-nikmat seperti mulut, hidung, dan sebagainya harus kita gunakan, kita amalkan ke amal-amalan yang diriti Allah. Misal, Allah memberikan mulut kepada kita semuanya. Kita harus benar-benar menggunakan mulut ini digunakan untuk menuju rida Allah. Seperti digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk memberi nasihat kepada siapa saja. Jangan sampai mulut ini kita gunakan untuk ucapan-ucapan atau bicara seperti bicara yang bohong. Dan bicara-bicara yang bisa merusak persatuan dan kesatuan masyarakat, menggunjing orang. Ini semuanya perbuatan atau ucapan yang tidak diritulai Allah. Seperti tangan kita gunakan untuk menolong orang. Diberi kuping kita gunakan untuk mendengarkan pengajian, untuk mendengarkan ma'iduh, untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan sampai telinga kita gunakan dengan hal-hal yang tidak diritulai Allah. Sebab apapun terjadi, amal perbuatan kita semuanya akan dibalas dan akan dihisap oleh Allah. Apabila amal baik akan mendapatkan kebaikan, apabila amal tidak baik akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Al-Yaumatudzakulunasim bimakasabat la'zulmalyaum. Artinya pada hari ini, akan diberi balasan setiap jiwa. dihisuk kita semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang akan terdolimi. Jadi tidak akan jelengan semuanya terdolimi. Misal, amal baik otomatis akan mendapatkan kebaikan. Tidak amal baik mendapatkan balasan yang tidak baik. Ini namanya itu galim. Jadi sesuai amal panjiran semuanya, Allah akan membalas. Bapak-bapak, semua amal makhluk, termasuk amal panjiran semuanya, akan ditanya Allah dan akan dibalas. Sebaliknya, apa yang menjadi ketetapan Allah, keputusan Allah kita semua tidak berhak untuk bertanya. Apa saja yang ditentukan Allah, kita harus mengimani dan mensyukuri. Iman, termasuk sekarang banyak ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan kodok dan kodar atau takdir. Contoh saja, banyak orang yang berkata, kalau amal perbuatan perilaku manusia sudah ditentukan di yaman azali, baik dan tidaknya, telaka dan tidaknya, untuk apa kita di dunia harus berbuat amal baik atau amal buruk toh. Semuanya sudah ditentukan Allah. Allah. Nah, ungkapan yang semacam ini, jelas salah. Kadang-kadang orang ditanya, kenapa kamu harus mencuri? Ya ini takdir Allah. Nah, ini salah. Jadi, ungkapan semacam itu salah. Sebab, semua manusia mempunyai irodah, mempunyai kehendak, mempunyai kemauan. Jadi, panggilan semua mempunyai kehendak, mempunyai kemauan. Apabila kemauan panggilan semua ini, jelengan arahkan ke amal baik, otomatis nanti akan berbuah baik, termasuk mendapatkan pahala. Apabila kehendak panggilan, jelengan arahkan ke keburukan, contoh kemaksiatan, ya akan mendapatkan keburukan. Ini tergantung panggilan semuanya. Jadi, panggilan mempunyai irodah, mempunyai kemauan. Contoh, ada orang mencuri miliknya orang. Kamu kok mencuri? Milik saya. Ini takdir Allah. Kan tidak. Dengan adanya mencuri, sebab ada kemauan, ingin mencuri. Kan sudah Allah juga memberikan kita semuanya, irodah, juga memberikan akal. Bisa membedakan, oh ini tidak baik dan ini baik. Jadi, kalau ada orang mengatakan, sumat dikembalikan takdir, mencuri, muni takdir, apa takdir, ini jelas, salah sebab kita mempunyai kehendak. Nah, kehendak ini didukung dengan akal. Bisa membedakan ini baik dan ini tidak baik. Diungkapan yang semacam itu jelas, salah. Yang penting lagi, kita sebagai umat Islam wajib iman kepada kodok-kodar. Pada waktu Rasulullah bersama para sahabat, Mulekat Jibril mendatangi Rasulullah, langsung Mulekat Jibril bertanya kepada Rasul, akbirni anil islam. Ya Rasul, jelaskanlah saya tentang Islam. Kemudian, fa'akhbirni anil iman. Ya Rasul, jelaskanlah saya tentang iman. Jawab Rasul, iman yaitu, kita harus percaya dengan adanya Allah, kita percaya dengan Mulekat, kita percaya dengan kitab-kitab, kita percaya dengan utusan Allah, kita percaya dengan adanya hari akhir, kita percaya dengan adanya takdir, baik itu khairi, basarihi. Ini wajib kita iman dengan takdir. Sekarang takdir, kepada, atau iman kepada takdir bagaimana? yaitu atas dik, bi'annakulamad yajirifihazal kawun wabidakdillah ta'ala wa'iradati likikmatih yaklamuha Allah. Artinya, yang dimaksud iman kepada takdir, khairi wa syarihi, kita meyakini, kita mempercayai bahwa semua yang terjadi di alam ini, alam dunia, ini sesuai dengan takdir atau ketentuan dan kendak Allah. Yang harus kita imani. Semuanya yang ada di alam dunia ini sudah ditentukan Allah. Dan semuanya itu ada hikmahnya. Contoh, misal, panjelengan misal saja menjadi orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Ini kalau panjelengan ingat takdir Allah, otomatis jelengan sadar ini semuanya takdir Allah dan ada hikmahnya. Coba jelengan ingat sohabat sa'alabah. Itu sohabat yang paling fakir, melarat. Rajin, jama'ah. Pada sewaktu ketika Rasulullah tanya kepada sa'alabah, ya sa'alabah, kenapa kamu setiap solat berjama'ah langsung pulang? Tidak berdoa? Tidak berdoa. Sa'alabah jawab, ya Rasul, saya jama'ah di masjid bersama panjelengan, tapi istri saya di rumah telanjang. Artinya tidak ada pakaian yang digunakan. Sebab pakaian hanya satu ini. Kalau saya gunakan atau jama'ah, ya istri saya tidak pakai baju atau tidak pakai sarung. Terus sa'alabah minta kepada Rasul, ya Rasul, saya mohon panjelengan berdoa kepada Allah supaya saya menjadi orang kaya. diintinya sa'alabah istilahnya tidak rela menjadi orang miskin. Bagaimana jawab Rasul? Sa'alabah kamu lebih baik ya semacam inilah. Sa'alabah ngongkok terus minta supaya didoakan. Akhirnya Rasul mendoakan. Doakan, sa'alabah diberi kambing, doakan, kemudian kambing itu dipelihara sampai banyak. Karena kebanyakan kambing, sa'alabah akhirnya sholat jama'anya putar kacir ya, putar kacir artinya kadang-kadang jama'a kadang-kadang nanti tidak. Semakin banyak kambingnya, semakin tidak pergi ke masjid. Akhirnya ditanya Rasul, kenapa sa'alabah kamu pada jama'a ya Rasul saya sibuk ngupain ini kambing saya. semakin banyak kambing ditarik zakat tidak mau. Intinya ditarik zakat tidak mau. Akhirnya sa'alabah menjadi orang yang cel-cilaka. Ini karena maka daripada itu jelengan kita, monggo kita, syukuri kita khusnudan kepada Allah apa yang ditakdirkan kepada kita semua, semuanya. Ini gara-gara salabah tidak rela menjadi orang miskin. Ini yang perlu kita perhatikan adalah kita wajib iman kepada takdir Allah khairihi wassarihi. Sekarang pengertian kodok dan kodar. kodok artinya ketentuan, ketetapan, keputusan Allah sejak zaman azali. Artinya belum ada dunia, Allah sudah menetapkan nasib anjingan semuanya. Misal, si jahit menjadi orang kaya misalnya. Bakar menjadi presiden misalnya. Ini sudah ditulis, ditentukan Allah di zaman azali. Ini ketetapan Allah di zaman azali. Ini namanya kodok. Kodar perwujudan atau pelaksanaan dari rencana atau ketetapan Allah terhadap umat manusia. Tulisannya zahid menjadi orang kaya. Kodarnya Allah zahid hidup di dunia otomatis menjadi orang kaya. sesuai. Seperti ini dalam itu kalau main wayang kan sudah ada pakamnya. Orang Baratoyudo otomatis pendoworo tidak ada yang meninggal. Ini dipraktik semacam itu. Tidak mungkin terus orang Baratoyudo tidak ada tulisan bahwa warkudoro harus meninggal di Baratoyudo tidak ada. Kalau ada pelaksanaan warkudoro mati. berarti nyimpang dari Pak pakem itu maksudnya itu saja. Pak kem kan tidak ada. Baratoyudo pakem warkudoro harus mati karudurno kan tidak ada. Dan dalamnya keliru warkudoro mati karudurno ini berarti nyalai Pak pakem itulah maksudnya. Pak kem intinya. Jadi tidak akan lepas dari Pak pakem itu kodarnya perkesanaannya itu yang saya sampaikan untuk contoh saja pakem dalang kuleng kelakok no wayang kutu cocok karena pakem nak orang cocok dalang orang tak mudeng menggone bab kewayangan semacam semacam itu. Ini kodok dan kodar semuanya takdir. Dasarnya dalil inna kulasein kholak nobi kodar sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Ulun min indillah katakanlah bahwa segalanya itu berasal dari Allah. Allah. Intinya begini kita iman kepada Allah iman kepada molekat dan seterusnya sampai iman kepada takdir ini berdasarkan Al-Qur'an termasuk iman kepada takdir harus dengan Al-Qur'an tidak boleh kita iman kepada takdir menggunakan akal. Kalau kita menggunakan akal mungkin bisa terjadi salah. Salah pemahaman. Maka dasarnya kita iman kepada takdir khairhi wasarhi berdasarkan Al-Qur'an tadi semuanya raja langit ini milik Allah dunya milik Allah tidak mengambil anak artinya tidak mempunyai anak terima dan Allah tidak membutuhkan sekutu teman dan sebagainya. Jadi Allah mengurusi langit bumi ini hanya Allah saja. Tidak butuh bantuan. Tuhan adalah Allah satu tidak punya anak tidak punya ibu bapak dan seterusnya. Dan Allah tidak butuh pembantu untuk mengatur mulku samad ar ar jadi semua yang ada di dunia ini sudah diatur Allah Allah tidak butuh siapa-siapa semuanya sudah ditetapkan Allah ini besok jadi orang kaya jadi lurah jadi apa ini sudah diatur semuanya seperti tadi pakem yang sudah saya sampaikan ini yang penting kita harus iman kepada takdir Allah sekarang para ulama ini membagi takdir dibagi menjadi dua takdir dibagi menjadi dua satu takdir mu'alat ada yang mengatakan pembagiannya takdir mu'khoyar di takdir mu'alat ada ulama lain yang membagi mu'khoyar artinya takdir mu'alat atau takdir mu'khoyar ini takdir yang ada hubungannya dengan kehendak atau usaha makhluk contoh panjelengan ingin kaya ingin kaya otomatis panjelengan berusaha harus bekerja supaya menjadi orang kaya ada orang sakit ingin sembuh otomatis usaha berobat dan seterusnya supaya selamat dari musibah harus menjauhi hal-hal yang akan menjadikan musibah itu menipaki kita ini usaha jadi takdir mu'alat atau mu'khoyar ini takdir yang ada hubungannya dengan usaha atau kehendak manu manusia Allah ta'ala memberikan nikmat manusia itu ada nikmat pemberian langsung ada nikmat kasbi artinya nikmat yang bisa diperoleh dengan usaha ke penginti mobil ya usaha mergaih beruntung mobil begitu juga jadi intinya takdir itu ada dua ada takdir mu'alat atau disebut takdir mu'khoyar takdir yang masih ada hubungannya dengan atau usaha manusia perlu kita ketahui dari mana manusia memiliki kehendak dijelaskan wa matasa'una illa ayya sa'allah rabbul alamin artinya dan kamu tidak dapat menghendaki atau berhendak kecuali apabila dihendaki Allah artinya apa kita semua manusia mempunyai kehendak ini justru kehendak yang dimiliki manusia ini pemberian Allah Allah memberikan kita semuanya mempunyai kehendak dan perlu diketahui kehendak manusia tidak akan berbeda dengan kehendak Allah ini memang bab kodok-kodok ini sangat rumit kalau hanya digunakan menggunakan akal khawatir nanti akan tersesat maka yang paling pokok dasar untuk iman kepada takdir adalah Al-Qur'an jadi kita mempunyai kehendak mempunyai irudah ini sebab Allah memberikan kepada kita irudah atau kehendak maka dari itu kehendak kita tidak akan melenceng tidak akan berseberang dengan kehendak Allah intinya takdir ada takdir mu'alab atau takdir mu'khoyar takdir ini ada hubungannya sangkut dengan usaha manusia kemudian kedua takdir mu'berom atau ada yang mengatakan takdir musayar takdir mu'berom atau ada yang mengatakan takdir musayar takdir ini terjadi pada umat manusia yang mana takdir mu'berom atau takdir musayar ini tidak bisa diusahani manusia langsung Allah tidak tidak usah kita manusia tapi itu ketentuan Allah begini Sayyidina Ali ditanya tentang takdir pertama kali Sayyidina Ali berpaling banyak lagi sampai empat kali baru Sayyidina Ali menjawab jadi Sayyidina Ali ditanya orang tentang tak takdir jawab Ali Allah 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 setkalah membuat atau menciptakan manusia termasuk Allah menciptakan kamu Allah menciptakan kamu ini kendak Allah apa kendak kamu? contoh jelengan kalau takut jelengan urib di dunia ini kendak apa kendak Allah? kendak Allah Allah dia kan tidak protes ya Allah saya hidupkan di negara Saudi Arabia kan tidak? Allah menciptakan jelengan semuanya diciptakan di Indonesia ini kan kendak Allah tidak kendak jelengan semuanya jadi saya jawab mas kamu hidup di dunia ini kendakmu atau kendak Allah? ya kendak Allah artinya manusia tidak mempunyai hak untuk memilih namanya mubmubrom terus tanya lagi saya dinari jawab mas kamu meninggal dunia ini kendakmu atau kendak Allah? ya kendak Allah berarti berarti tidak mempunyai pilihan intinya takdir mubrom ini takdir yang mana manusia tidak punya pilihan anut atau jarif seperti kita hidup di dunia menjadi bangsa Indonesia orang yang Indonesia ini ya kendak Allah tidak ada protes belum lahir saya jadikan orang Amerika tidak ini sudah Tuhan tidak ada protes saya jadikan anak bapak saya jadi presiden tidak ada ini terserah dengan presiden anak siapa ini kendak Allah tidak kendak ini namanya takdir apa tadi mubrom atau takdir musayar jadi manusia tidak mempunyai hak untuk memilih tapi kalau takdir mu'alak atau takdir mukhayar manusia masih mempunyai kehendak untuk memilih mana yang baik mana yang tidak baik tapi perlu jangan ketahui bahwa kendak yang dimiliki manusia adalah pemberian Allah Allah jadi Allah memberikan manusia mempunyai kehendak maka itu kehendak manusia tidak berseberangan dengan kehendak Allah yang intinya jenengkan semuanya kita semuanya ini wajib iman kepada takdir khairihi washarihi minallah Allah ini secara hakikatnya semacam itu jadi dasar-dasar kita iman jelas menggunakan Al-Quran tidak diperbolehkan menggunakan Al-Quran sebab ini babakan iman masalah I iman ini sekedar kita mempelajari sekedar tapi dasar iman kepada takdir ini Al-Quran di semuanya yang diperintahkan Allah ini ada hikmahnya ada hikmahnya termasuk hikmah daripada takdir tadi misalnya ada orang kena musibah musibah apa saja ini kalau punya iman kepada Allah kepada takdir otomatis dikembalikan kepada Allah dan minta harapan Allah akan membalas yang lebih baik ini jadi perlu kita ketahui bahwa iman kepada takdir ini wajib kita wajib iman kalau tidak iman namanya ya tidak Islam harus iman pada Allah ya pada molekat kitab rusul hari akhir kemudian takdir ini harus kita imani dan ikhtiar juga wajiban kita wajib dikiar sama-sama wajib kita iman kepada kodok-kodok takdir ya wajib kita juga diwajibkan untuk ikhtiar berusaha berusaha jadi imbang jadi imbang entah terserah otak manusia bisa merima atau tidak jadi landasan iman kepada takdir itu tidak menggunakan akal tapi menggunakan dasar-dasar Al-Quran dan semuanya itu ada hikmahnya yang paling tahu hikmahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semuanya dan kita menjadi orang yang iman sehingga iman kita kita bawa menghadap Allah khusnul khotiman sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih